lumayan panjang tapi mungkin teman-teman ada yang laptopnya lebih awet ya mungkin ada yang 5 tahun ada yang 7 tahun ada yang 7 tahun laptopnya? pasti ada lah ya oke sudah saya record oke saya presenting presenting which oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih atas kehadiran teman-teman pada sore hari ini saya akan membahas mengenai brittle getas ya dan dactyl fracture jadi ada yang namanya patah kulit dan patah getas kalau patah hati beda lagi ceritanya ini patah getas dan patah mulut nah patah getas seperti yang teman-teman pasti sudah pernah lihat ya patah getas itu dalam praktikum metalurgi namanya masih metalurgi ya saya lupa itu memang dia tidak memiliki atau bahasanya itu tidak berserabut bagian permukaan patahannya kalau yang patah getas tapi kalau patah dactyl dia memiliki serabut ya nah serabut-serabutnya itu adalah kondisi dimana suatu material mengalami patah patah ulat akibat dari pembebanan sebentar ini kok enggak kecoh-coh seperti itu ya di mata kuliah keempat ini ini adalah salah satu materi yang dibahas dari delapan atau sembilan apa pembahasan yang akan dibahas jadi nanti minggu kalau saya bisa memitigasi minggu dua belas sampai minggu kelima belas kita kemungkinan sudah selesai sudah materinya dan tinggal untuk menganalisa studi kasus case study dan juga apa namanya perhitungan untuk dan analisisnya bagaimana kalau secara general yang bisa teman-teman lakukan karena untuk menjadi orang ini kan ini kan dasar ilmu bagi seorang inspector ya inspector apa namanya itu inspector engineering jadi kalau di Pertamina ada namanya inspector engineering inspector engineering ini tergantung dari divisinya lagi kalau divisinya maintenance dia mengecek semua material-material semua proses tahapan itu berjalan dengan baik terus kemudian kalau misalnya saya tolong dibenarkan ya saya tahu sudah ada yang pernah KP di sana terus kemudian kalau misalnya di EPC kalau di EPC EPC kan ada 3 engineering procurement sama construction di tahap engineering itu kan itu namanya kita membuat desain awal suatu power plant suatu bangunan suatu proyek dimana kita merencanakannya dengan beberapa tahap dan beberapa kesepakatan standar terus kemudian inspeksinya dimana inspeksi belum ada di tahap engineering tapi kalau misalnya yang ada itu di tahap construction di tahap construction ternyata waktu pas pembangunan terjadi masalah salah bangun ataupun waktu pas dibangun beberapa tahun atau bulan kemudian terjadi failure failernya tersebut kita analisis padahal sudah dilakukan inspeksi di awal dan sudah ditanda tangani oleh kedua pihak saat proses pembangunan tapi kalau tiba-tiba terjadi kerusakan kan tidak diharapkan itu hal tersebut ilmu untuk inspeksi dari patahan atau kalau misalnya failure analisis patahan ya itu berguna nanti failure analisis itu berguna tapi dalam kaitan hal tersebut kita harus tahu analisis apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan secepat-cepatnya kalau misalnya kita memang punya harus menganalisis struktur mikro ya kita ambil material patahannya kita analisis dan bagaimana pola patahannya kita analisis tapi kalau misalnya butuh waktu singkat dan dua hari tiga hari ya kita tidak bisa sampai analisis struktur mikro ya kan kan kita butuh waktu untuk peminjaman alat mikroskop optiknya dan seterusnya tapi kalau misalnya mau singkat ya kita cuma bisa menganalisis secara mako nah jadi di keruliahan keempat ini itu kita akan membahas yang namanya brittle dan ductile fracture nah brittle fracture ini akan membahas yang namanya cleavage fracture nah patah apa pembelahan patahan pembelahan kalau misalnya kita transit bahasa Inggris ya namanya apa pembelahan partur ya nah tapi kalau misalnya kuasi cleavage kalau teman-teman translate saya juga baru translate ya itu belahan dada kuasinya saya bingung ini benar atau enggak tuh bahasanya kuasi cleavage belahan dada kuasi ini apa benar terus abis itu ada pesauda cleavage belahan pesauda ada belahan kuasi terus kemudian ada belahan patahan atau belahan fracture cleavage in amorphous material jadi pada material amorphous dan intergranular breter fracture itu ada lima yang akan kita bahas kalau misalnya itu apa ya bunyi-bunyi saya kadang-kadang bunyi-bunyi oh enggak ada kira-kira bunyi-bunyi oke saya lanjutkan lagi mohon maaf ya pada cleavage kita harus tahu itu mempresentasikan kita gantung cleavage saja ini dia aduh brittle fracture jadi ada namanya cleavage itu demonstratif dari mekanisme patahan untuk patah getas it is type of fracture that occur jadi fracture ini tipe ada gangguan mahasiswa jadi ini adalah salah satu tipe fracture yang terjadi by direct fracture of atomic bonds jadi patahan rambatannya itu dari butiran atom butiran grain size grain grain size lagi grain yang terjadi bertahap separation of specific crystalline plants jadi dari struktur bidang kristalnya bidang kristalnya bagaimana ya satu-satu satu-dua satu-kotong satu nah itu yang terjadi apa namanya itu direct rupture di situ called cleavage plants jadi belahan bagian itu cleavage plants itu terjadi pada daerah ukuran butiran yang ukuran butiran itu ya otomatis sekitar 500 mikron sekitar 20 mikron tergantung dari jenis materialnya apa sebentar jadi apa cleavage jadi pada gambar itu gambar tersebut ditunjukkan bahwa terjadi pembelahan terjadi pembelahan di sini dimana ada gaya ke searah sungguh vertikal ke arah atas dan juga ke arah bawah sehingga mengakibatkan ada rupture di bagian kiri terus sampai ke bagian dalam dimana dia akan menembus bagian grain-grain butiran-butiran dari suatu material dimana dari butiran material ini kita bisa analisis material tersebut adalah polycrystalline material metal jadi polycrystalline metal dimana strukturnya itu dari yang terbelah setelah dianalisis itu adalah strukturnya BCC HCP dan rhombohedral jadi bidang-bidangnya yang ada di sini itu dianalisis juga yang bagian patah itu bagian bidangnya mana apakah dia bagian struktur BCC dengan clefage pen 100 atau HCP dengan 001 1011 1012 atau 1010 bagaimana mengetahui dari clefage pen plan-nya kalau misalnya teman-teman hasil pengujian SEM scanning electron microscope kan disitu kita bisa memitigasi arah bidang kristalnya how caranya adalah pertama kita ambil dulu gambar yang kita inginkan tapi sudah mengambil terlebih dahulu hasil XRD-nya dari hasil XRD kan kita bisa mendapatkan yang namanya bidang struktur bidang kristalnya 111 102 dan seterusnya dari pik-pik yang telah didapatkan sudah diajarin kan dikarakterisasi halo sudah pak sudah ya jadi kalau misalnya hasil uji XRD itu kan nanti kita dapat bidang ya pakai apa namanya itu nanti pakai aplikasinya jadi enggak manual terus habis itu nanti habis dapat bidangnya ada berapa banyak bidang baru kita tinggal cocokkan yang ada sesuai dengan gambar yang kita dapatkan di SEM kalau misalnya di arah tegak lurus kita bisa mempermisalkan itu arah bidang 100 terus kemudian kalau misalnya di arah horizontal itu bidangnya ya 0 1 atau bagaimana nanti nanti dilihat dari hal tersebut atau mungkin dia arah horizontal tapi dengan sudut tertentu terus kemudian arahnya bidangnya ke kita nanti kita bisa menentukan oh ini kira-kira punyanya ini oh kira-kira punyanya ini tapi tidak ada alat otomatis yang menentukan oh ini bidang ini adalah 101 tidak ada jadi kita harus menyocokannya berdasarkan dari hasil SRB terhadap gambar SEM yang kita telah dapatkan dari plan tersebut jadi kemampuan suatu material menerima yang namanya energi atau menerima namanya apa tegangan di dalam itu ada batasnya ketika dia melewati batas dari masih grand-grand size-nya tersebut dia akan mengalami pembelahan pembelahan tersebut dan pembelahan tersebut itu bisa terarah dan bisa tidak terarah tergantung dari grand size-nya dan juga batas butir yang didapatkan kalau dari gambar sini dia itu membelah dari grand-nya ya membelah dari grand-nya tapi Pak Bapak pernah bilang dulu apa untuk rupture itu itu dia mengikuti dari batas butirnya nah memang kenapa saya pernah bilang itu karena saya waktu pas dasarnya memang tidak ada dapat banget ya saya kalimatnya tapi waktu pas pengerjaan sampel dulu apa hasil material impact itu kita lihat kalau misalnya di bagian batas butirnya itu mengalami rupture atau pelebaran jadi kalau misalnya teman-teman lihat nanti kan kalau hasil impact itu kita bisa patahin langsung terus kemudian kita lakukan mikroskop optik tapi sebenarnya kita pakai same kita potong lagi belakangnya supaya lebih kecil baru kita imitigasi nah batas-batasan butir yang pada base metal-nya itu ya masih kecil tapi waktu pas kita lihat pola patahannya itu mulai ada hitam panjang lebar kayak gitu dan itu pas di bagian si batas butirnya jadi saya berkesimpuan seperti itu dari hasil pengamatan material impact saya lupa material apa jadi hasilnya dari situ saya pasti semua material itu ketika rupture berada di bagian batas butir nggak pernah grand size itu di tengah-tengah langsung rusak itu nggak tapi mungkin saja bisa terjadi hal tersebut makanya di bukunya apa namanya George Louis Gonzalez itu dia menyimpulkan apa menyatakan dalam bukunya proses patahan itu muncul bisa dari melewati grand-grand butiran-butiran tersebut di tengah yang langsung rusak jadi nggak mesti dari batas butir nah terus kemudian mekanisme dari fracture ya kalau misalnya teman-teman tahu ada yang namanya transgranular fracture ya ductile fracture by microvoid jadi terdapat void yang berukuran mikro yang akan membantu menjadikan itu ductile fracture dan breter fracture atau clevoid pembelahan fatigue crack initiation and growth itu adalah tipe dari transgranular fracture terus kemudian intergranular fracture ya grand boundary separation with microvoid coalescence apa itu coalescence ntar kita secara oke grand peleburan microvoid coalescence itu ada peleburan dimana peluburan lubang bukuran bukuran nipo ya gak ada absennya memang terus habis itu grand boundary respiration without microvoid coalescence ya nah disini itu ada dimple formation ductile dimana kalau misalnya saya zoom itu ada aneasi altense loading dimana ini adalah proses pembukaannya pelebarannya sehingga didapatkan nanti permukaannya seperti ini terus kemudian ada shear dimana pembelahannya ini kan secara vertikal terus kemudian untuk shear regangannya ini apa gesernya ini adalah secara sungguh horizontal berlawanan sehingga nanti didapatkan ada pola pergeseran dari patahan tersebut ada ini ada bagian inisiasinya arah dari patahannya terus ada tensile tearing probekannya kalau misalnya probekan nanti dia arah untuk probeknya muncul dari bagian letak lokasi dimana penarikan tersebut terjadi di performation owing to uniaxial tensile loading shear and tensile tearing nah ini adalah cup and contracture di dak di mana ini adalah skematik dari representasi cross-section through or root suatu batangan penguja material di dalam pengujaan tarik leading the formation of cup and contracture whole nucleation yang satu itu adalah kondisi dimana lubang nucleasi dalam sebuah penyempitan bagian penyempitan growth and coalescence of fall to form a crack jadi dari penyempitan tersebut terjadi yang namanya lubang-lubang sehingga mulai terjadi probekan di situ atau crack terus kemudian terakhir adalah final separation jadi pemisahan akhir shear lip around rim or naked region namanya shear lip jadi proses light microscope photography of a police section parallel to tensile axis through center of a naked copper bar holes formed in naked region large hole are in center of naked and some have joined to form or crack from patching and so port jadi dari sini jadi terjadi polysuit copper cross section yang dapat dihasilkan dari los penampang yang mengalami proses putusnya itu nanti ada robekan atau celah yang dihasilkan dari penyempitan permukaan tersebut dimple fracture dimple fracture dimple fracture adalah salah satu patah dactile dimana ini terlihat dari hasil patahannya dimple fracture surface 0,2% karbon dan 1,4% mn steel A5338B tested at 300 kelvin in a notch 3 point band test range of dimple size is apparent from j change warm pre-stressing effect in steel PhD tesis 1997 dari Liverpool University ini adalah ukuran 50 mium atau setara dengan 50 x 10 minus 6 meter dimana dari gambar tersebut kita bisa melihat yang namanya ada butiran yang masih utuh dan juga ada bagian yang mengalami garisan-garisan patahan dan disini kalau misalnya kita dapat patah dactile memang hasilnya itu abstrak lebih banyak menunjukkan pola permukaan topografi yang lebih jelas seperti ini ada bagian topografi yang masih baik ini masih baik juga dan disini juga masih ada banyak serat-serat yang terjadi dari hasil patahan tersebut yang menunjukkan kalau misalnya dia itu adalah deep fracture atau masuk dari fracture dactile nah terus kemudian ke lift features dimana pembelahan ini sudah pernah teman-teman saksikan waktu pas uji impact dimana tilt boundary nya itu ketika suatu pembelahan itu terjadi muncul yang namanya retakan di bagian pinggiran sampel dan dimana arah fracture direction nya itu kita bisa lihat secara langsung grand supreme tilt nya boundary nya bagaimana dari retakan tersebut nanti bisa dicek dengan menggunakan SEM atau mikroskop optik tapi saya sarankan untuk penelitian pengecekan dengan menggunakan SEM agar lebih jelas dari hasil penggambarannya jadi tidak terlalu berpengaruh karena kan kalau misalnya hasil patahan kan dia memiliki permukaan yang tidak rata kalau misalnya kita pakai mikroskop optik nanti kita cenderung akan mendapatkan gambar yang buram dan juga hitam jadi kalau misalnya hal tersebut tidak dapatkan kita akan sulit menentukan arah dari patahannya ini bagaimana terus kemudian fracture direction nya ini bagaimana tapi kalau dengan menggunakan SEM dengan cara elektron diberikan ke bagian permukaan dari materialnya kita bisa melihat dengan jelas gambar tersebut topografinya seperti apa tingkat kedalaman dari patahan atau ulotnya suatu material itu saat patah itu bagaimana jadi saya misalkan untuk menggunakan SEM apakah boleh menggunakan makro ya boleh tapi kalau secara makro untuk analisisnya sangat kecil sekali jadi sangat pendek tapi kalau secara mikro analisis yang akan kalian dapatkan akan semakin luas twist boundary jadi ada ada batasan putaran cleavage plans dimana ada fitur markingnya dengan fitur directionnya disini ada grain observe grain twist boundary cleavage step forming report patterns jadi dari patahan tersebut dia akan menciptakan celah-celah pola patahannya sedikit dan rupa dan juga kita bisa melihat dari marking arah atau arah patahannya itu bagaimana oke ini ada river pattern dimana ada sumai pattern dimana fracture surface of epoxy resin test in mixed mode loading illustrating nucleation growth and coalescence of step river lens parallel to general direction of crack propagation photography second literatum light microscopy jadi disini adalah perubahannya jadi kalau misalnya ada patahan yang besar dan patahan yang kecil dimana dari patahan tersebut itu adalah ukurannya 0,1 mm cukup besar sebagai pola patahan dimana arah-arahnya dari patahan tersebut kita bisa lihat ya dari arah sumber ketikal ke arah kanan semakin besar sehingga ini patahan yang kasarnya ini patahan yang halusnya atau patahan dakle seperti ini yang kanan yang kiri adalah patah brittle nah dari pola patahan seperti kayak misalnya kayu di belah itu kan pasti menghasilkan pola patahan nah pola patahan tapi pembelahannya itu bukan dengan menggunakan kapak atau alat tools yang tajam tapi pembelahannya secara langsung pasti akan menimbulkan pola patahan yang tersendiri dan ini adalah same image of quasi-cliffage fracture surface of quench and tempered steel hasil dari fontesi dimana scan elektron mikroskop dari pembelahan quasi fracture surface and quenching tempered steel kalau dari tempered steel dari material ini memang bagaimana cara menganalisisnya pertama kita lihat grain size yang dihasilkan ya grain size yang dihasilkan itu masih tidak apa namanya itu tidak sama rata atau tidak menghasilkan butiran yang homogen jadi kalau misalnya ini ditarik ya ini ada contoh jadi ketika kita mendapatkan suatu material ini kita bisa lihat seperti ini jadi yang pertama kita ketahui itu ini jaraknya berapa terus kemudian dari sini juga kita bandingkan jaraknya berapa dalam satuan pengambilan gambar 30mm yang sama baru kemudian dari sini juga kita bisa lihat ini kan bagian butiran grain-grainnya itu apa yang dimaksud dengan ini ini kan bisa diketahui apakah ini dari hasil patahan atau tidak ataukah ini suatu bidang yang pasti ini kalau menurut saya ini adalah suatu bidang yang mengarah ke arah tertentu misalnya ini ke sini terus kemudian ada bagian yang ke sini ke arah ke depan kita terus kemudian ada bagian yang ke arah sini juga dan seterusnya nah bagian bidang-bidang ini bisa diberikan plan apa namanya itu arah struktur bidang bidang kristal bisa tidak dilihat dulu kalau misalnya 30 mm sudah mewakili dari material tersebut ya mungkin bisa diberikan tapi kalau dari saya saya jarang menggunakan material logam untuk dianalisis tapi bagiannya ada nano zinc, oksid dan seterusnya itu saya ukurannya sekitar sampai 50 nm nanometer itu baru bisa saya tentukan arah bidangnya tapi kalau misalnya seperti ini nanti diskusi dulu harus ada literatur yang kuat untuk menyimpulkan kalau misalnya ini arah bidang atau tidak tapi kalau untuk membandingkan dari ukurannya kita bisa lakukan secara langsung kita misalnya seperti ini jaraknya berapa oh dari terus kemudian kita dari pemetaan-pemetaan tersebut kita bisa mempermisalkan oh dari patahan tersebut menghasilkan butiran ukuran butiran-butiran menjadi berapa mu m hasilnya berapa mikron nah tersebut terus kemudian apa sih bagaimana penyebaran dari komposisi yang terjadi kalau misalnya dia di quenching otomatis kan nilai karbonnya akan semakin meningkat tapi tergantung kalau misalnya dia low carbon dia akan menjadi high carbon setelah di quenching kita petakan lagi unsur C nanti di titik mana persentasinya berapa kita bisa lihat nanti dari hasil pengujian SEM yang sudah dilakukan IDX untuk pengecekan persentasi unsur kandungannya itu berapa terus kemudian habis pemetaan pemetaan kan bentuknya titik-titik titik merah atau titik biru tergantung dari unsur yang kita mau munculkan baru dari situ kita bisa perbandingan fraksi dari unsur tersebut efeknya terhadap dari pembelahan apakah dari penambahan tempering itu memang menghasilkan ukuran grain size yang sekian apakah penambahan perlakuan tempering itu menghasilkan ukuran grain size tempatan seperti ini itu bisa jadikan alasan bagaimana balik ini ini adalah fast extraction jadi garis-garis kelelahan dari materi berita de-saturn registration produce program loading fracture surface of aluminium alloy dari paduan aluminium post design 2024 T3 aluminium alloy containing about 4.0% CU dan 1,5 mg 0,5% mn dimana dia akan membuat situation lurus-gurus garisnya berpola dari pola tersebut kita bisa mengetahui bagaimana dari tegangan pertegangan maksimumnya tegangan normal pertegangan maksimumnya bagaimana apakah dia semakin kecil dari kecil kebesar dari persatuan garis ini bagaimana hasil atau berapa jumlah yang dihasilkan itu bisa buat seperti itu pasti ini buatnya manual karena kalau misalnya ada aplikasinya atau ada analisis yang menggunakan komputer itu lebih mudah kalau misalnya untuk analisis seperti ini kalau ada showing banded pattern with three different regimes of crack growth corresponding blocks loading sequence from MC9 and Pollux cfigure 9.1 ini adalah di mana fracture surface aluminium itu membentukkan hasil seperti ini nah ini adalah 6061TN6 notch round bar di mana pengambilan gambarnya ini jelas dengan menggunakan secara dibalik ya materialnya bukan tampak depannya surface area tapi cross sectional untuk mengetahui pinggirannya itu bagaimana hasil yang didapatkan kita bisa lihat di sini masih banyak ada serpihan-serpihan terus kemudian ingat kita memang mudah sekali kita menentukan yang mana hasil degradasi suatu logam dan mana yang tidak kalau misalnya ada butiran di bagian permukaan atasnya itu besar kemungkinan hasil degradasi dari suatu logam atau bisa ras atau porosi atau segala macam yang perlu dilihat adalah dari pola surface area bagaimana dia membentuknya apakah dia ada hole apakah dia tidak rata ataukah dia patahannya tidak menunjukkan kestabilan dari green size-nya ada arah patahannya dan seterusnya jadi kalau misalnya kita meneliti tentang patahan suatu material kita penting sekali untuk melampirkan gambar SEM dari arah secara itu dua dimensi artinya surface bagian depannya ataukah kita mengampilkan juga cross-sectional-nya jadi kayak misalnya bagian depannya itu adalah misalnya ini kan patah ini bagian yang patah awalnya dia itu nyatu terus kemudian lepas nah ini bagian patahannya nah bagian patahannya tersebut kita bisa analisis tapi kalau misalnya cuma bagian depannya saja yang jadi analisis ini kurang kita butuhin namanya cross-sectional-nya atau bagian daerah yang bagian patahnya ini kita mau tahu surface topografinya bagaimana apakah dia menentukan pola tersendiri ataukah dia lurus saja atau bagaimana itu menjadi analisis tambahan untuk penelitian jadi enggak hanya dari bagian depan ini adalah karbon fiber polimer matrix dimana ini adalah SEM-nya karbon fiber polimer matrix pasti ya dia terbuat dari karbon polimer serat karbon dimana fracture surface of unidireksional karbon fiber polimer matrix composed in transverse tension interface fracture has occurred partly at carbon fiber surface and partly interface between epoxy resin particle and poly sulfone from lower sea jadi patahan-patahan dari suatu serat-serat karbon kita bisa lihat juga proses dia terbuka atau casing apa coatingnya itu terbuka bagaimana dengan matrix polimernya apakah dia menutup sempurna terhadap suatu fiber atau bagaimana kalau misalnya kita sudah melakukan uji tarik dengan misalnya ada tiga variasi kita lakukan uji tarik dari satu variasi ini kita lakukan kita buat dua sampel atau tiga sampel harusnya tiga sampel nah dari tiga sampel itu pun menghasilkan nilai uji tarik yang berbeda terus kemudian kita buktikan dengan menggunakan same fungsinya apa kita harus memastikan apakah tahapan yang sudah kita perbuat itu dalam skala mikro atau skala ukuran hampir ke nano itu sudah baik atau belum bagaimana hasil matrixnya apakah sudah menutupi secara keseluruhan dari suatu fiber apakah ikatan antar fiber dan matrix itu terjadi ataukah tidak karena sometimes memang kalau misalnya kita memilih reinforce ataupun matrix ada beberapa ikatan yang bond bond linknya itu kuat ada juga yang lemah tidak ada yang tidak apa tidak terikat sama sekali kecuali memang dia unsurnya memiliki masa jenis yang berbeda jadi carilah masa jenis yang mendekati masa jenisnya tersebut sehingga dia menciptakan cross link baru yang dapat menaikkan atau membuat karakterisasi yang baru dengan adanya cross link yang kuat tersebut cross link itu maksudnya apa Pak ya cross link itu maksudnya adalah hasil dari FTIR untuk menentukan apakah polimer yang kamu buat itu memiliki luasan daerah yang cukup luas terhadap dari reinforce yang kamu buat ini adalah 0.45 interface jadi kalau misalnya ini saya bisa dilihat ada proses mungkin ini pagi bagian patahannya ada bagian hall di sini tidak menyatu dengan tidak biasa dengan bagian permukaan yang lainnya dimana ukurannya adalah 50 MUM 50 x 10 minus 6 meter dengan WD-nya yaitu weight dimensinya itu adalah 10,2 mm dead mic-nya ada 2,2 kV kok di sini tidak ada apakah ini backscatter atau BE atau ini tidak ada keterangan ini adalah salah satu gambar di mana seharusnya ini menunjukkan kalau ini adalah SE bukan BSE kalau kita bisa melihat permukaan dari tampak atas sampai bawah itu jelas kalau BSE nanti kita lebih fokus bagian pinggir yang akan kurang bagian tengah yang akan fokus ini adalah play root atau layers jadi keluar takan dari suatu play keretakan tersebut nanti bisa dianalisis terjadi hole terjadi letakan bagaimana ukurannya kalau misalnya kita mengalami keretakan atau bentuk hole kita bisa menarik garis di situ kalau misalnya ada lebarnya berapa kita bisa mengetahui tegangan yang terjadi dari hole tersebut itu berapa nilainya dengan menggunakan rumus ini adalah microbalance experiment di mana miminatural forcing using glass microbalance size 50-6 mu m efek microbalance intervene strength dan stiffness abnorman jadi dari sini kita bisa melihat dari keluarga variasi variasinya itu berapa ada 48 mu m ada 54 mu m tapi dia menghasilkan microbalance yang sempurna atau bulat sempurna microbalance mc menghasilkan ada kerusakan di situ kita bisa analisis ini adalah fracture di mana ada crack formation propagasi daftal fracture itu moss metal not too cold extensive plastic deformation ahead crack crack is stable resist fracture extension on its stress increase dan brittle fracture itu keramik misalnya es cold metal material yang sudah dilakukan pengerjaan dingin dan seterusnya jadi untuk brittle fracture pasti sedikit terjadi yang namanya deformasi plastis kalau deformasi daftal fracture pasti banyak plastik deformasi plastis yang terjadi ini adalah contoh dari namanya daftal fracture di mana daftal fracture itu memiliki menghasilkan tekstur yang sangat kasar dari hasil patahannya dan kalau misalnya brittle fracture dia akan menghasilkan yang cenderung lebih halus lebih perumpukannya lebih halus tapi dari sini kita bisa lihat pori-porinya itu berapa ukurannya dan kita bisa analisis dari pori-pori tersebut apakah betul menghasilkan proses cleavage atau tidak baru ada creep fracture ada apa 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 mulur mulur atau mulur ya kondisinya bahasa ini praktek creep mulur ya patah mulur jadi kayak misalnya dia itu bagaimana menjelaskan dia patah yang sama seperti brittle tapi dia patahnya itu ada tahapannya creep fracture dan ini juga ada patik patik fracture dimana kalau patik fracture itu lebih jelas kita lihat pola dari patahannya dia menentukan karena dia menghasilkan garis-garis seperti yang tadi ductile fracture itu itu masuk patik fracture ya kita bisa menentukan yang mana brittle fracture nya mana yang ductile fracture nya dan bagaimana kita menentukan arah dari pemberian tegangan sehingga benda tersebut itu patah jadi ketika kita lihat suatu material yang benda itu patah kita perlu tahu arah dari pembebanannya itu dari arah mana meskipun secara logis kita bisa nentukan oh dia kena vibrasi di bagian sini nah vibrasinya ini kita harus tahu vibrasi itu kan macam-macam ya arahnya ada yang arahnya itu vertikal vibrasinya terus kemudian ada juga yang ada yang acara horizontal ada yang kombinasi nah dia itu masuk yang mana kalau misalnya dia patahnya apa secara lebih kita bisa lihat pola patahannya itu secara sini nanti kita bisa tentukan oh dari arah atas dia terus kemudian inisiasinya terus kemudian kalau misalnya dari bawah kayak gini ya dari bawah kita bisa lihat dari pola pola patahannya tapi kalau dia patahnya getas wah ini susah sekali susah sekali untuk ditentukan kok bisa terjadi dari mana asal-muasal patahan tersebut gitu meskipun kita sudah tahu oh ini patah gara-gara vibrasi nih ya vibrasi vibrasi tapi vibrasinya ke arah mana gitu karena kalau misalnya vibrasi itu kan artinya ada yang tidak seimbang di bagian pemasangan rakitannya itu konstruksinya tidak ada yang tidak seimbang misalnya dia tidak seimbang dengan adanya bearingnya bearingnya itu mengalami vibrasi artinya ya si bearing itu sudah tidak bisa mampu menyeimbangkan shaft selama proses berputar gitu nanti akhirnya apa ya bujir nah bujir tersebut nanti bisa dana nanti dia kalau misalnya patah ya kalau misalnya patah dia akan ke patah horizontal vertikal atau ke kombinasi bagaimana dari oke jadi ke reformation data fracture sangat bertarik ya nah ini adalah fighting proses ya dimana sebenarnya kalau misalnya mekanika apa namanya itu mata kuliah ini memang bagusnya dia dikombinasikan dengan kelelahan karena kelelahan itu tidak muncul di sini yang pasti muncul di mata kuliah yang lain itu nanti kita harus tahu inisiasinya kering initiation kering propagasi unstable kering growing failurenya bagaimana karena kalau misalnya realnya kalau untuk patah secara langsung saya belum pernah ketemu sama sekali saya pernah ketemu itu pecah di pipa steam apa pipa saturated steam namanya tubing yang ada di dindingnya superheater untuk menciptakan uap untuk mendapatkan uap yang dengan tekanan yang lebih tinggi itu pecah kita analisis pecahnya bagaimana tapi selama selama saya menjadi engineering untuk analisis sangat minim sekali yang saya pikirkan adalah bagaimana accident tersebut segera saya tangani itu yang ada di pikiran saya itu sebenarnya pikiran pola konsep yang salah sebenarnya jadi harusnya ada yang memikirkan untuk menganalisis itu ada juga engineering yang memikirkan bagaimana proses penyelesaian pipa yang sudah atau tubing yang sudah pecah tersebut sehingga dapat sistem tersebut berjalan kembali atau dibagi mendua tapi karena tidak ada yang bisa dibantu jadi saya fokus ke bagian untuk penanganan hal tersebut bersama Pak Ali jadi ada yang namanya Pak Ali dia itu mahasiswa UB kalau tidak salah alumni UB mengerjain tersebut kalau yang dari tes malah inspeksi jadi kita ngecek ternyata harus dipotong jadi pipanya itu jadi jadi wall tubing itu kan panjang-panjang itu ada yang pecah pecah gitu pecah gitu pecahnya ini kita kasih jarak kalau tidak salah sekitar 30 cm sekitar 15 cm ke sini 15 cm ke sini baru kemudian kita potong kita potong material tersebut baru kemudian kita ganti dengan yang baru kita last dengan menggunakan GTAW atau TIK kita pakai busur busur last kita last di sini baru kita gunakan kembali baru kita inspeksi dengan menggunakan radiograf juga supaya tahu oh tidak ada kebocoran karena besar kemungkinan kalau misalnya ternyata kebocoran ya cuma ada di sini dan di sekitarnya sedikit sedikit jarak di sekitarnya jadi tidak boleh diharapkan seperti itu itu hal yang terjadi jadi malam subuh itu pecah pipanya besok paginya kita harus sudah kerjain karena unit 1 unit 1 itu tidak boleh terlalu lama mati karena kalau misalnya lama mati itu shutdown shutdown itu lebih merugikan dibandingkan dari blackout karena kalau shutdown itu total mati kalau blackout itu ya cuma bagian unit itu saja ini sampai semuanya 2 unit jadi mati sama-sama tersebut nanti ini adalah tiga tahapan yang pasti kalian tahu sudah kalian dapatkan di materi analis kegagalan crack initiation crack propagation stable crack growth unstable crack growth or failure berikutnya adalah daftal warning to before fracture no warning daftal kalau misalnya daftal kita bisa mendapatkan warning tapi kalau misalnya brittle no warning tiba-tiba pecahnya daftal fracture have warning signal before accident before it happen very daftal moderate daftal brittle seperti ini tidak anggapannya skematiknya seperti ini kalau very daftal dia akan mengalami neking moderate daftal setengah brittle setengah daftal pasti juga mengalami neking tau brittle tidak akan mengalami neking penyempitan permukaan sama sekali langsung tiba-tiba patah kayak kit-kit langsung patah nah pada daftal dimana dia ada lima tahap pertama neking penyempitan permukaan terus kemudian cavity formation cavity itu adalah lubang-lubang hall yang tercipta terus kemudian yang C adalah KPT coalescence to form a crack jadi hasil dari formasi KPT akan mengakibatkan pertumbuhan nertakan 90 derajat of police stress akan menghasilkan tegangan-tegangan sisa tegangan di dalam sini terus kemudian yang D itu adalah crack propagasi untuk mengakibatkan materi tersebut putus baru yang terakhir adalah fracture patah seperti itu yang kurang lebih untuk ductile fracture di mana fracture strength and brittle solid related to be cohesive force between atom one can estimate that the theoretical cohesive strength of a brittle material should be A per 10 but experimental fracture strength is normally A divided 100 A divided to 10 000 this much lower fracture strength is explained by the effect of stress concentration and microscopic clause that apply stress amplitude at the tips of micro cracks void node surface stretch corner example that are called stress tracer jadi pembangkit dari tegangan itu akan muncul ketika dia sudah mendapatkan inisiasi hal tersebut inisiasi crack nanti lama-lama tegangan akan membesar dari hal tersebut kita bisa melakukan perhitungan banyak hitungan yang bisa dilakukan dalam sebuah mekanik kepatahan tapi lebih banyak untuk fatig makanya saya lebih senang untuk fatig rumusnya banyak dan kita bisa menentukan yang namanya terhitung sama tidak terhitung ada daerah tertentu yang waktu pas di kurva fatig terhingga sama tidak hingga itu bisa dianalisis di situ analisis perhitungannya beda-beda di masing-masing daerah ada P dimana B itu adalah tebarnya atau lebarnya dan C per 2 dan ada diameter C per 2 terus kemudian dari situ terjadi namanya ksintrasi tegangan yang dapat ditentukan ketika benda tersebut ditarik sebesar pembebanan sekian jadi kalau misalnya daerah pinggiran akan mengalami konsentrasi tegangan yang sangat kecil sedangkan bagian yang daerah sini itu akan menghasilkan tegangan konsentrasi stress maksimum nah contohnya seperti ini stress concentration all infinitely wide dari sini bisa kita lihat ada pembebanan dari searah sumbu vertikal sumbu vertikal baik itu ke kanan dan ke kiri untuk memutuskan benda ini dan ada D untuk mewakili dari lebar dari material plat ini setengah D setengah D dan ini adalah R dan ketika ini ditarik yang pasti adalah bagian dekat dengan apa namanya itu hall itu memiliki konsentrasi tegangan atau konsentrasi tegangan yang lebih tinggi dibandingkan bagian ke arah luarnya jadi sini yang tengah pasti akan lebih tinggi konsentrasi tegangan jadi tegangan maksimum berada di bagian dekat hall nya sedangkan tegangan average nya itu berada di sini atau minimumnya bagian tengah nanti dengan asumsi ini dari grafiknya kalau misalnya regangan D ini K nilai K nanti bisa ditentukan dari grafik ini nilainya R per D bagaimana 0,2 oh dia ketemu 2,6 dan seterusnya asumsinya adalah tegangan average sama dengan P per D minus 2 R kurung T nanti nilainya itu berapa untuk K sama dengan tegangan maksimum per tegangan average transconcentration atau namanya K transconcentration at edge atau berdasarkan daerahnya elliptine hall and flat axial load dimana kita bisa menentukan kalau misalnya bentuknya bukan bola nanti kita harus cari dulu jaraknya C nya berapa H nya berapa dari hal tersebut kita bisa menentukan apa namanya tadi itu K nya nilai berapa kalau disini kan K T sama dengan 1 plus 2 buka kurung A per C tutup kurung kita harus tahu dulu A sama C nya tukuran berapa bagaimana caranya kita menggunakan same kalau untuk mendapatkan nilai A sama C nya baru kita bisa menentukan hasil hitungan kita tapi kalau misalnya ada hall nya banyak ya ambil saja contoh hall nya yang mana baru kemudian kalian tarik garis dari monitor same kita bisa menarik garis ini ukuran berapa ini ukuran berapa seperti itu nah ini adalah rectangular plate with hall apa namanya itu balok ya plat dengan lubang dimana KC nya itu adalah actual maximum stress per average stress sama seperti yang tadi tegangan maksimum per tegangan rata-rata dimana dari yang disini itu ada hall nya terus kemudian ada tegangan maksimum disini nanti kita bisa menentukan A dan B nya nilai berapa KC sama dengan 1 plus 2 buka kurung A plus B A per B tutup kurung rectangular plate with hall subject to axial load plate with a cross-sectional plane one half of plate with stress distribution yang C adalah plate with elliptical fault subject to axial load nah dari stress konsentrasi tersebut saya ambil dari B PT yang lain assume elliptical crack of length 2A adalah local strength local stress is maximum stress terjadi dengan chip tegangan min nya sama dengan tegangan sama pekurung 1 plus 2 pekurung A per rote itu tegangan pangkat setengah atau akar akar A per rote dimana masa jenis T itu ada radius of crack tip and is the length of surface crack of or half the length of an internal crack whereas is the nominal plate stress PT is radius curvature of the crack tip if A per PT is very large if the crack is long and thin therefore karena itu tegangan min nya adalah 2 tegangan A per sejenis pangkat setengah seperti itu stress concentration factor nya itu sama seperti rumus yang tadi kt sama dengan tegangan M per tegangan average dari flow stress concentrator nanti didapatkan jarak miru sebesar 2A dimana 2A itu akan mendapat juga tegangan maksimumnya PT nya berapa dan seterusnya stress concentration factor itu akan menghasilkan kt sama dengan tegangan maksimum per tegangan average nah terus kemudian kita masuk ke grifty cracks flows make world beautiful world have been perfectly boring grifty teori of a brittle bacteria grifty propose their population of defect such as in all brittle matrius of various size shape and orientation sebentar so when we get everything bang Rahman do que it Terima kasih. 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 Maximum stress itu, kan dia punya pola patahannya seperti ini. Nanti di sini kan dia akan mengalami tegangan-tegangan. Juga akan mengalami tegangan. Di mana jaraknya ini bisa dikategorikan 2C. Terus kemudian lebar dari ini adalah tegangan maksimum. Dan yang ini adalah nilai dari P-nya itu berapa, atau Rho-nya itu berapa. Sehingga dapat disebutkan tegangan maksimum sama dengan 2A, eh sorry. 2 Sigma dikali akar C per Rho, seperti itu. Aku menentukan tegangan maksimumnya. Terus saya buka di tempat yang baru. Itu yang Bapak gunakan. Sampai gunakan. ada yang namanya Void Nucleation Void Nucleation Void Nucleation ini dan juga mekanisme pertumbuhannya dari Void Nucleation Nucleasi lubang Nucleasi Inductile Fracture kita tegaskan ini di Inductile Fracture itu ada Fracture of Brittle Particle jadi ada Fracture of Brittle Particle Terus kemudian ada Interface Interface Decoation dan ada juga Dislocation Pile Up Saya besarkan dulu Untuk Fracture Brittle Particle itu terjadi pada mekanisme Relative Large Brittle Particle Strong Matrix Cohesion Jadi dapat terjadi Bila memiliki Matrix Cohesion yang berdeformasi secara terus-menerus dan dia bersifat brightness dengan Matrix dan Fracture of Brittle Particle itu akan membentuk yang namanya Capiti Capiti tersebut akan semakin besar dan membesar sehingga nanti akan membuat tersebut menjadi patah dan Partikelnya itu itu adalah partikel yang dari patahan yang cepat Interface and Cohesion itu Inducation strength in the matrix but interface particle may simplify spread from the matrix forming a void Dia membentuk kayak jaring-jaring seperti itu Interface and Cohesion dan hal tersebut merupakan salah satu pola patahan akibat dari oksidasi Interface and Cohesion Dislocation Pile Up itu adalah suatu material dengan non-cutting particle dispersion in the matrix yang bagian Dislocation Pile Up itu dia memiliki distorsi di bagian bawahnya dan terdapat tegangan geser di bagian secara sumber vertikal Seperti itu untuk yang sudah bisa berita Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Kira ada suara-suara apa taunya anak saya di bawah terima kasih Terima kasih. 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 tutti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau hari Selasa diberikan, pokoknya sebelum hari Selasa saya berikan, waktunya tiga hari, dikerjakan, selesai. Ada tenggang waktunya. Kalau kita ganti kuliah lain, nanti dicari hari lainnya, karena artinya saya ngutang satu hari di Malitabih. Jadi nanti kita mungkin ganti harinya, entah itu Jumat ataupun hari Sabtu atau Minggu untuk berganti kuliah di hari Kamis depan. Dan saya juga masih ada satu utang mata kuliah, pertemuan ke-5. Ini kan pertemuan ke-4, harusnya pertemuan ke-5 hari ini. Saya kan ngutang tentang fatigue fracture. Fatigue fracture, nanti kita akan bahas tentang patah lelah. Materialnya sudah lelah, terus patah. Ini yang saya suka, rumus. Kalau ada rumus, enak. Jelasin, masukin rumus, betul atau enggak. Kalau dari gambar, analisis, deskriptif, bisa berbeda satu orang dengan yang lain. Tapi kalau misalnya menggunakan rumus kan, nilainya itu tetap. Tidak berubah. Kalau berubah, ada salah di proses pengerjaannya. Itu saja dari saya. Minggu depan memang libur hari Kamis, tetapi akan saya cari penggantinya. Dan untuk quiznya, ya mungkin deadline-nya akan maju. Atau hari Rabu saya berikan, nanti hari Jumatnya kita kuliah. Seperti itu, perang lebih. Tidak ada masalah ya? Ya, sudah marah ya. Sudah marah, tidak masalah ya? Ya, Yanwar kenapa? Tapi saya tadi aja sih, Pak. Mau nanya tentang mikrobalon. Kenapa? Mau tanya tentang mikrobalon. Oh, mikrobalon. Oh iya. Mikrobalon. Kenapa mikrobalon? Gimana cara buatnya? Halo? Gini, Pak. Tadi kan mikrobalon itu ada di... Ada di yang daktil sama yang... Daktil sama prital. Nah, itu... Batas ukuran mikrobalonnya itu sampai seberapa gitu, Pak. Untuk itu dikategorikan brittle maupun daktil gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Di sini memang... Sorry, saya share screen dulu. Share screen. Nah. Rantang ukurannya kan bisa ketahuan ya. 5 sampai 60 MUM. Tapi kalau misalnya ditanyakan, Kalau kategorinya patah brittle, Itu tidak ada dia. Dia memang mikrobalon itu pecahnya seperti apa sih dia. Dari mikrobalon tersebut, Kalau pecah bagaimana? Tapi kalau misalnya bit out from natural pour, Dia akan menghasilkan pori-pori. Dan ini adalah patah-patahnya. Jadi tidak ada menjelaskan patah getas Ataupun patah kulit dia-dia. Cuma dari mikrobalon itu, Antara mikrobalonnya pecah, Ataupun susunan dari mikrobalonnya itu Menghasilkan yang namanya pori-pori. Dan pori-porinya itu dapat dikatakan sebagai Nukleusnya untuk capture atau retakan nanti. Dan apa namanya itu? Mikrobalon eksperimen ini kan Cenderung material yang polimer ya. Material polimer yang membentuk balon. Jadi bukan material logam. Kalau material logam dia cenderung memiliki struktur yang Tidak homogen. Tapi kalau misalnya polimer, Kita pasti dapat yang homogen. Cuma ukurannya berbeda-beda. Nah, dari polimer tersebut, Susunannya bisa Susah untuk dikategorikan Daktil atau brittle. Karena kita kan menganalisis Dalam lukuran pori-pori mikro. Jadi kalau misalnya mau dilihat secara langsung, Kita harus secara makro dulu. Jadi untuk lihatnya. Apakah dia patah getas, patah Ulet gitu. Kalau patah ulet nanti Kita lihat secara mikro Untuk pori-porinya yang terjadi Akibat dari patah tersebut bagaimana. Masih belum memang di sini Di presentasi ini saya belum jelaskan Gimana sih Kalau nanti ada polimer yang patah getas Sama patah daftail. Tapi rata-rata polimer itu Pasti patahnya patah Daktil dia. Kalau patah getas, Dia cenderung masuk ke Material jenis polimer yang mana. Kalau misalnya polimer kan macam-macam ya. Ada yang kalau misalnya patah atau patah getas. Kayak resin itu kan dia polimer. Tapi kan nanti kalau misalnya patahnya patah getas. Bukan patah daftail. Tapi kalau misalnya pakai PLA Ataupun pakai PS, polistiren. Nanti pasti menghasilkan patah ulet. Tapi untuk gambarnya belum saya dapatkan. Bagaimana? Ya Pak, terima kasih Pak. Sangat jelas. Cukup, cukup. Bagaimana cara buat material yang Balon ini, microbalon. Kita cari material polimer. Material polimer Yang bisa menghasilkan hal seperti ini. Microbalon itu macam-macam ya. Kalau ini ada yang padat ya. Ini padat nih. Traforosity mikrobalon. Nanti dari mikrobalon itu ada yang pecah. Kalau pecah nanti dalarnya seperti ini. Kayak bungkahan. Kayak cacar lah ya. Kayak cacar, pecah terus habis itu Dalamnya muncul apa ya. Susunan tertentu yang baru. Nah, kalau misalnya tertarik untuk polimer Kita bisa buat mikrobalon. Mikrobalonnya itu nanti dengan metode tertentu. Ada menggunakan kalsinasi Atau menggunakan hidrotermal. Macam-macam. Baru kemudian kita bentuk Sesuai dengan mold atau dice yang kita inginkan. Baru dengan holding time tertentu. Dan ingat kalau misalnya kita membentuk Suatu polimer Kita harus tahu dulu temperatur degradasinya. Kalau misalnya kita melalui temperatur degradasinya Si mikrobalon ini gak akan terbentuk. Sudahnya pernah buat? Saya belum pernah buat ya. Harapannya sih pengen buat juga ya. Karena saya pengen kuliah. Kebanyakan ngajar eksperimennya kurang. Oke, itu saja. Ada lagi? Tadi kolik mau nanya, Pak. Oh iya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Iya, sama-sama. Saya ingin bertanya, Pak. Kan ini kita, Bapak tadi ada bahas Daktil sama brittle, kan, Pak? Nah ini, Pak. Saya pernah dapat kasus, Pak. Baja IC1020 atau ST41. Itu kan baja karbon rendah, Pak. Iya. Nah, tapi pas pengujian impact, Pak. Hasilnya tuh brittle, Pak. Kan harusnya daktil. Menurut Bapak itu kira-kira kenapa ya, Pak? Pertama, kita harus tahu treatment yang sudah kita lakukan terhadap programnya. Apakah kita... Apakah kita melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita lakukan uji impact, ya? Impact sih. Uji impact, ya? Beban kecut itu, kan? Apakah kita melakukan uji perlakuan dingin dulu? Nah, kalau misalnya perlakuan dingin kan otomatis kemampuan si grain size-nya itu untuk mengalami rupture itu semakin besar dia untuk jadi material brittle. Tapi kalau misalnya dengan heat treatment, otomatis kan dia akan namanya grain boundary-nya, batas butirnya itu akan mengalami proses homogenisasi ukuran bentuk sehingga ketika dia diberikan beban, dia akan merata sumber tegangannya sehingga menghasilkan patah yang lebih daktil. Jadi kita lihat dulu treatment yang dilakukan sebelumnya itu bagaimana. Kalau misalnya... Jadi semua material itu jenisnya sama tergantung treatment yang dilakukan sebelum dilakukan pemujian. Nah, terus kemudian dilakukan treatmentnya sama Pak, tapi hasilnya berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dilihat lagi dari uji komposisinya. Kan kita harus tahu uji komposisinya material ST... Berapa tadi? ST41 atau IC1020 itu. IC1020 itu kan beda ya. IC1020 buatan ini sama IC1020 buatan ini. Itu berbeda-beda. Misalnya kita punya IC1020 panjangnya 30 cm. Jadi kita potong-potong aja, kita lakukan uji SRD misalnya. Itu hasilnya peaknya berbeda-beda intensitasnya. Kenapa bisa seperti itu? Satu, pertama... Kalau misalnya kita pelajari kembali ke korosi. Korosi itu kan ada korosi merata ya. Di korosi merata tersebut, meskipun satu material dia kan awal mulanya korosi di permukaan itu kan berbeda-beda. Nggak langsung merata semua kan. Nah, hal tersebut juga yang menjadikan dasar kenapa? Meskipun kita materialnya sama, tapi treatmentnya sama, tapi menghasilkan kualitas patahan yang berbeda. Jadi, tapi ada range yang perlu diketahui itu adalah range-nya patah getah sama patah ulet kan cuma kita bisa berdasarkan dari oh ini waktu pas praktikum seratnya banyak atau segala macam. kita boleh bilang serat, tapi untuk mendukung pernyataan kita itu kita harus lakukan uji SEM dulu. Pas dilakukan uji SEM, gambarnya itu ya kurang lebih harus menunjukkan seperti ini. Mana itu ya? Saya share screen yang ini. Kita harus dapat bentuk yang seperti ini. Mana itu? Mana itu? Mana itu? Eh, keterusan. Nah, seperti ini. Kita harus dapat gambar yang kurang lebih seperti ini deh. Untuk menunjukkan kalau misalnya, oh ini daftarnya seperti ini Pak, nah butuhnya apa? Oh, banyak porosity-nya, terus kemudian banyak ada celah-celahnya, ada hal-hal yang terjadi di situ. Kalau misalnya brittle, kita nggak akan dapat yang seperti ini, kita akan dapat yang kurang lebih seperti ini, gambarnya long-term seperti ini, ataupun yang gambar di atas. Ini kan makro ya, nggak bisa nih dibandingkan. Nah, kalau misalnya ada patah ulet, ductile, ada cup, sama drap, mana ya? Ya, getas ya. Nah, kalau getas kan bisa seperti ini dia. Mulus gitu, tapi kalau misalnya ductile, kita dapatnya harusnya seperti ini. Nah, ungkapan yang kayak misalnya banyak tekstur kasarnya, kita harus dapatnya seperti ini, nanti di uji SEM untuk mendukung, alasan kita mengatakan kalau material itu adalah ductile. Seperti itu. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan uji SEM, ya saran. Jadi saran saja, perlu dilakukan uji SEM untuk mengetahui apakah material ini termasuk material ductile atau tidak. Dan untuk mengetahui ukuran hole atau ukuran dari jarak antara serat-serat yang, sorry, bukan serat-serat, hole-hole yang terjadi. Dan juga arah patahan directionnya itu lebih jelas. Kalau misalnya arah directionnya jelas, wah ini mudah kita tentukan. Pasti ini patah daktil. Tapi kalau misalnya arah directionnya ini susah, kita tentukan. Nggak tahu arah polanya, arahnya kemana, kayak ombaknya itu kemana, itu pasti masuk patah getas. Jadi bukan hanya permukaannya halus itu patah getas, permukaan kasar itu patah daktil, tapi kita juga bisa harus melakukan uji SEM. Untuk kasus saya sih ini Pak, yang praktikum metal saat itu Pak, kita nggak ada treatment sih Pak. Nggak ada pelakon panah ataupun dingin. Kayak gitu Pak. Tapi hasilnya seperti itu Pak. Nah itu berarti, untuk menentukannya berarti kita harus karakterisasi dulu gitu Pak ya? Ya karakterisasi dulu di masing-masing material, tanpa perlakuan, di XRD, tapi kan XRD itu kan nggak boleh setebal ini ya, nggak boleh setebal ini, harus dipatahin kan. Nanti waktu pas dipatahin pun, harus jangan menggunakan alat yang mampu menghasilkan lelehan logam di pinggirnya, nanti berbeda lagi ya. Hati-hati. Jadi kita harus motongnya, tanpa terjadi perlakuan panas pada permukaan potongannya itu nanti. Jadi kita bisa tahu, oh material potongan ini beda karena nilai XRD-nya sekian, intensity-nya sekian. Memang pasti terjadi peak-peaknya itu sama, peak-peaknya pasti sama. Kan di karakterisasi kita tahu ya, peak di sini, dua tetanya di sini, dua tetanya di sini, pasti sama. Yang beda adalah intensitasnya. Apakah intensitasnya 2.000 atau akan turun? Nanti kita itu yang bandingin, oh ternyata material ini intensitasnya sekian, oh material ini intensitasnya sekian. Nah, seperti itu kurang lebih. Berarti Pak, berarti Pak untuk, misalnya Pak, kan itu specimen-nya awalnya setengah meter Pak, terus saya potong-potong untuk menjadi standar ASTM E23 itu Pak, untuk standar impact. Nah itu pemotongan itu sebenarnya berpengaruh atau enggak sih Pak? Sebenarnya? Atau tidak? Untuk tensile atau untuk impact? Impact Pak. Kalau untuk impact, tidak berpengaruh ya, karena kan kamu motong pinggir-pinggirnya, terus kemudian yang kamu ujikan, nanti tengahnya. Tengahnya ini kan bukan hasil potongannya, tapi hasil untuk buat notes ya kan? Jadi tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh untuk hal tersebut, tapi perlu dipahami kalau misalnya sepanjang berapa? Setengah meter ya? Iya Pak. Setengah meter itu, itu enggak murni satu jenis, satu panjang itu, komposisinya sama. Nanti daerah sini, komposisinya nanti sekian. Daerah sini komposisinya sekian. Jadi berbeda-beda. Kita juga yang membuat, tapi kalau misalnya kita beli, ya materialnya, pasti dibilang ini ST41 gitu. Emangnya ST41? Tapi kan jarak-jarak, kalau misalnya di analisis lebih rinci kan, beda-beda. Makanya kalau misalnya standar itu, adanya range. Range-nya ST41 kan, kadar karbon ini sekian sampai sekian. Kalau misalnya di ASME, itu range dia, tapi kalau di ST memang langsung mutlak, di ST41 410 Newton berapa. Itu kan hasil kekuatan tariknya. Apakah harus 410? Enggak. Bisa 420, bisa 420. Sama seperti diagram fasa. Emang kalau misalnya perlet itu bakal terjadi pas 723 Pak? Enggak. Dia bisa saja sebelum, bisa saja sesudah. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, enggak tahu. Kan gimana caranya panas-panas, terus disem gitu, meleleh itu alatnya kan? Enggak mungkin. Caranya tahu ya gimana, di uji DT-ATGA. Berarti pada saat terjadi kasus seperti itu Pak, untuk misal baja karbon rendah, terus hasilnya getas, berarti itu untuk mengetahui lebih jelasnya, harus uji karakterisasi dulu Pak ya? Iya, uji karakterisasi. Tapi kalau misalnya folic itu terkendala masalah pengujian, kita bisa membuat range. Range personal. range saja. Oh, kekuatan daftel itu nanti dari sini sampai sini. Atau mungkin presentasi dari apa, patah ulat itu nanti yang berserat itu berapa persen sampai berapa persen. Nah, bergantung dari jumlahnya kamu melakukan pengujian. Gitu. Jadi karakterisasi bisa saja ditutupi dari berapa kali jumlahnya kamu melakukan pengujian. Baru sampai kamu menyimpulkan, oh ini patah daftel. Karena saya sudah menguji 10 kali. Kan minimal kalau pengujian dengan variasi yang sama kan 3 kali ya? Iya Pak. Nah, kalau kamu bisa lebih itu. 10 atau 20. Sehingga dapatkan kesimpulan, oh patah daftel itu seperti ini, tanpa perlakuan, patah ulat itu seperti ini, dengan perlakuan, dan seterusnya. Seperti itu. Pak, terima kasih Pak. Mungkin sangat menjelaskan Pak. Ya, kalau kan memang kalau di TK ini terkendala kita masalah pengujian karakterisasi SRB, SEM ya. Sangat sulit dan nggak ada lab juga harus terbang ke Jawa gitu. Kalau gitu ya. Ya, otomatis untuk menanggulangi hal tersebut, kita perbanyak variasinya, variasi yang sama, tapi sampelnya kita buat banyak. Baru kemudian kita lakukan pengujian, baru kita dapatkan nilai rata-ratanya atau rangenya itu berapa. Nah, itu baru bisa mendukung. Udah gitu penelitian. Gitu ya. Karena penelitian kan ada kualitatif sama kuantitatif. Ya kan? Kualitatif itu adalah jumlah sampelnya. Kualitatif adalah kualitas dari sampel tersebut. Kita bisa dua-duanya kalau kemampuan kita atau kondisi memang mendukung. Tapi kalau misalnya kondisi tidak mendukung, yaudah kita salah satu aja. Kualitatif sendiri atau kualitatif sendiri. Seperti itu. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, itu saya. Oke, terima kasih. Di apa, di kampus aman ya? Alhamdulillah aman-aman aja sih Pak. sepi ya, sepi. Ini protokol kesehatan, Pak. Oh ya, hati-hati ya. Saya pikir bisa dipakai ruang rapatnya, tapi kayaknya dikunci ya. Dikunci Pak. Ah ya, sayang sekali. Ya, sabar-sabar aja nanti ada lab, ada tempat baru-baru, nanti bisa lebih nyaman mahasiswa untuk belajar. Kalau sampai saat ini ya, masih belum ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Seperti yang saya beritahukan untuk kuisnya nanti hari Rabuat, hari Selasa, dikumpulkan hari Jumat gitu, hari Kamis kan kita maulit Nabi ya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'abilahi Taufiq wa'idaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak. Sampai jumpa.